Halo semuanya Alvin Armaners disini dan hari ini gue pengen ngebahas tentang alat-alat yang biasa gue pake kebetulan lagi gue bersihin sama toolbox nya, lagi gue cuci semua biar bersih aja gak kotor alat-alat apa aja yang gue pake biasa untuk ngebongkar-bongkar mobil dan motor saksikan di video berikut ini nah jadi kebetulan hari ini agak sedikit mendung gue habis selesai nyuci alat-alat gue, alat-alat perbengkelan gue disini gue bakal ngebahas tentang alat-alat tajam biasa gue pake dan gue bakal ngebahas tentang tips and trick sebelum kalian beli alat-alat yang worth it buat dibeli itu yang merek apa tipe apa dari rentang harga berapa, nah kita bakal mulai dari kanan ke kiri tapi gue bakal mulai dari, pertama dari sini dulu ini adalah kotak penyimpanannya, ini mereknya multi pro tipenya kalau gak salah lebih rata ini lebarnya gue lupa, 20 sekian inch kalau gak salah 23 inch bahannya entah lumunium entah besi tapi ini cukup reliable harganya waktu itu gue beli sekitar 200-an something lah tahun 2016 gue beli gue nyetepat tahun 2016 nah alat-alat ini itu gak gue beli bersamaan, jadi gue nyicil ngeteng satu-satu jadi ya pasti campur aduk nah ini multi pro ini 2016 dia dapet tray yang itu abu-abu jadi ya isinya cuma kayak gitu doang memang gak rapih kayak kita pake yang model rat tapi ya overall udah cukup bagus lah untuk kotak alat-alat nah dari kanan disini kita bisa liat di kanan ini ada mata bor untuk bajal untuk besi merek molar ini gue beli kalau gak salah harganya gak sampai 100 ribu isinya ada 13 cc dari ukuran 1,5 sampai 6,5 mm lanjut ke sisi kiri disini ada deretan kunci ringpas kita biasa sebutnya kunci ringpas dari paling kanan itu ada kunci inggris ini 12 inch merk kenmaster ini gue gak tau belinya harga berapa bokap yang beli tapi sampai sekarang masih berfungsi dengan baik jadi ini udah lama banget kenmaster nah sisanya ini sebenernya satu set tapi banyak gue tambahin sendiri ini merek Aigo dan disini kita bisa liat ada berbagai merek sebenernya sih kalau kalian mau liat disini ada ATS ini ada Aigo ini ATS lagi terus disini ada Tekiro nah ini jadi kita bisa membanding gitu loh dari merek-merek ini mana yang paling bagus gue sendiri prefer sebenernya kalau emang kalian ada anggaran lebih ya tetep lah merek Tekiro gue disini gak gak disponsori oleh pihak manapun jadi gue nge-review seadanya ya sejujurnya menurut gue Tekiro itu bortid banget memang mahal tapi ya bisa kalian liat disini Tekiro jauh lebih tebal dibandingkan Aigo maupun ATS ATS itu bukan ukurannya tuh agak pendek jadi kalian bakal butuh banyak tuas banyak leverage gitu loh kayak agak-agak susah untuk ngebuka tapi ya selama gue pake sih gak pernah patah jadi ya so far so good lah oke-oke aja pake ATS Aigo ataupun merek-merek lainnya gak pernah ngerusak baut juga sih asal nempelnya pas gitu loh kesininya ke ringnya tapi bisa dilihat Tekiro yang paling gue suka adalah attention to detailnya di kepalanya pun ada nomor 21 nya jadi ya gampang nyarinya sementara yang lain gak ada nah terus yang berikutnya ada tes pen DC merek Tekiro ini buat ngetes kelistrikan motor atau mobil yang DC 12V sampai 24V kalo gak asal dia bisa baca ya kalo gak asal dia bisa baca sampai 24V jadi ya lumayan enak lah pake ini kayak buat nyari listrik itu gampang ada arus makanya daripada kalian beli tes pen yang 10 atau 15 ribuan mendingan beli ini jauh lebih bagus dan kabelnya jauh lebih panjang dan dia disediain kayak spare lampu sama penutupnya lalu ini ada kunci Torx atau kunci L cuman gue punya serepan banyak ini ada kunci L ini ada kunci L ini ada kunci L kalau gak soalnya mereknya solidian cuma bisa kalian lihat disini hilang satu yang nomor berapa nomor 5 atau nomor 4 ya gue lupa deh pokoknya nomor itulah cuman gue punya serepan banyak jadi ya gak terlalu masalah ini harganya sekitar 60 ribuan kalau gak salah lanjut ke sebelahnya ada kunci ringpas merk Tenly ini satu set dari nomor 8 sampai nomor 19 gue beli waktu itu di acara Gias tahun kemarin 2019 itu harganya sekitar 100 ribu lanjut ke sebelah kirinya itu disini kita bisa lihat ini ada kunci CVT orang pada bilangnya ini kunci CVT ada kunci 3941 yang sisi kiri yang sisi kanan adalah Tracker CVT nah Tracker CVT ini bisa kalian lihat udah gue coak sedikit udah gue lubangin kenapa? sederhana kalau di NMAX kurang gede jadi ya daripada gue beli baru atau ngakal-ngakalin yang ribet mendingan gue coak sedikit dan gak masalah sih so far so good oke-oke aja Tracker CVT ini juga merknya gue lupa merknya Benz sama Big Boss kalau gak salah cuma kalau gue rekomendasi sih kalau bisa beli merk yang bagus kalian kalau gak salah Multi Pro kemarin lagi promo gue lupa di toko mana dia lagi murah kalau gak salah gak sampai 100 ribu ini kemarin gue beli sekitar 100 sekian ribu lanjut ke sebelahnya dulu itu ada kunci T kunci T ini ada yang pukulan 10 yang soket yang gagangnya pakai karet maupun yang Techiro ini tiga-tiginya Techiro ini gue punya 8 10 sama 12 yang 8 ini bisa dimasukin ke mata obeng ketok yang gue suka dari itu ya memang karena dia pakai ukuran nomor 8 ya jadi yang sering gue pakai itu yang ini 8 10 12 14 gue lebih suka pakai kunci shock yang sana tuh merk alisan ini merknya alisan gue lupa nge-review ini harganya waktu gue beli sekitar 170 ribu dia ada berapa pieces itu tiga, enam, sembilan, sepuluh iya gak sih iya 10 pieces 10 pieces itu harganya 100 berapa gitu gak nyampe 200 dan dia cukup bagus cukup kuat untuk bersaing sama Techiro yang gue suka dia 6 pt 6 pt itu ininya seginem jadi presisi dan lebih kuat dibandingkan yang 12 pt nah dia udah lengkap sama stangnya gitu lanjut lagi ke sisi kiri di sisi kiri itu dia ada ini dulu ah ini itu namanya pengupas kabel sama pemotong kabel jadi kabel tinggal ditaruh di ujung sini ditaruh terus kita tut mencabut ini ada pemotong sebenernya bisa pakai tang biasa cuma gue males enakan pakai kayak gini gak repot ini juga sebenernya sama ini krimping tuh cuma ada kan jepit buat krimping yang kuningannya kalau kalian sempat merhatiin video gue bongkar NMAX di kelistrikan pasti lihat gue pakai ini ini gue gak tau harganya berapa kalau yang ini kalau gak salah sekitar 60an ribu kalau kunci ini tadi kunci T ini waktu dulu gue beli 15 masih harganya masih 15 ribuan ini gue nemu di toolbox nah lanjut ini tang tang biasa ya merknya Elora jerman gue gak tau ini harganya berapa nemu di toolbox kayaknya punya bokap lanjut ke obeng lancip eh obeng sorry tang lancip sama tang potong dua-duanya merk Tech Hero kalau gak salah dulu gue beli harganya 100 something ribu sepasang jadi mungkin sekitar 60an ribu sebiji ini test pen DC yang udah gue bongkar jadi ya cuma buat nyongkel-nyongkel karena lampunya mati atau entah gimana lah kurang tau gue kenapa dia rusak gue lebih rekomen pakai yang Tech Hero nah lanjut eh ini obeng bolak-balik bisa plus bisa minus yang bentuknya El gue beli isang aja karena murah gak nyampe 15 ribu kalau gak salah 10 atau 15 ribu gitu gue lupa cuma ya ya harga-harga barang lah lanjut ke sisi sebelahnya ini kita punya kunci extension bar lengkap dari ukuran 5 inch 10 inch ini gue lupa 2,5 atau 3 inch ini Tech Hero Tech Hero Tech Hero ini kecibusino nomor 16 buat mobil sama motor patak bisa pakai ini nomor 16 ini bukan Tech Hero gue lebih rekomen merek Tech Hero karena kalau kalian lihat yang bukan Tech Hero itu dia agak lebih empuk gue agak susah sih bukanya dia agak bakal lebih gampang select terus ini juga Stang gue gak tau namanya apa Stang T sliding T apa-apa ya ini anaknya bisa digeser-geser gini dan bisa jadi di tengah di tengah jadi ya enak kalau buat ngeposisi eh ini harganya gue lupa kayaknya sekitar gak nyampe 100 juga udah agak lama sih hampir setahunan lah udah setahun lebih kayaknya di gue ini lanjut ke atasnya gue ada ratchet 3 per 8 kalau gak salah ukuran 3 per 8 ini mereknya Eagle Eye katanya sih buatan Jerman gue gak tau ya cuma ya gue tuh seneng ratchetnya model gue gini karena dia gak pakai karet jadi bisa lo masukin pipa buat leverage leverage itu tuas lebih jauh gitu loh lebih enak ngebukanya lanjut ke sebelahnya ratchet Tech Hero ukuran setengah ini gue beli di event di bootnya Tech Hero ya di event kalau gak salah tumplek tumplek blok otomotif yang ada di di waktu itu di PRJ 2018 ya harganya waktu lagi promo cuma 80 ribu entah reject entah gimana yang juga seni murah lanjut ke sebelahnya ini ada satu kotak isinya tab grad and tab dari M4 sampai M8 ini stangnya harganya ini variasi ya sekitar 25 ribu waktu gue beli satu ukurannya artinya kalau lebih 100 ribu ini kok gak salah sekitar 50 ribu ini adalah sabit buat nyetel shock belakang motor cuma gak pernah gue pake gue dapet waktu itu pernah beli shock shock terus dikasih ginian sampai sekarang belum pernah gue pake ini obeng biasa merek Tech Hero gue lebih rekomen kalian beli obeng kayak gini yang bagus merek Tech Hero atau merek-merek lainnya yang proper lah lalu obeng panjang 30 cm ini gue pake biasanya buat nyetel lampu di mobil Jepang sekarang kan dia pake obeng dan dia agak kebawah gitu kan nyetelnya paling enak pake obeng begini ya ini kubur di S hardware gak nyampe 100 ribu gue lupa atur ya toko di toko alat tulis banyak lah ya ini adalah obeng bolak-balik juga yang ini harganya 15 ribu kalau gak salah gue lupa merk apa cuma ya kalau untuk kerjaan-kerjaan sederhana pake ini gak apa-apa cuma kalau emang buat serius mendingan beli yang model-model kayak begini yang patent gunting di alat tulis ada lalunya yang gue bilang mata obeng ketok kalau gak salah sekitar 15 ribuan nah lanjut berbagai obeng banyak obeng bolak-balik dan gak jelas lah gue bilang karena memang gue bener-bener buat beli obeng set yang proper gue lebih mentingin kunci shock set karena obeng pake kayak gini juga sebenernya gak masalah tapi gue bakal beli sih obeng set yang proper kunci L sama kunci torch L gintang itu juga gue bakal beli yang lebih proper daripada yang biasa gue pake ini harganya variatif karena ini yang paling murah nih kalau saya sekitar 20 ribu satu set yang lain gue gak tau karena banyak nemu dan ya murah-murah lah kayak 10-15 ribu jadi anggap aja 15 ribuan termasuk obeng yang ini gue seneng pake obeng kecil bolak-balik oke ini biasa buat buka apa itu namanya untuk AKI NMAX lalu kunci L multifungsi ini cukup kalau cuma buat buka body NMAX kayak gini lalu ini gue gak tau ini obeng kecil gue nemu harganya berapa kayaknya satu set gak sampai 30 ribu juga terus bisa dilihat disini ada vernier kaliper atau sigma atau jangka sorong terserah kalian sebutnya apa cuma gue sebutnya sigma nah disini ada dua ada yang plastik ada yang besi gue lebih rekomen mana ini selera sih ya kalau gue pribadi gue lebih suka yang plastik karena lebih mudah digunain kayak enteng gitu loh sementara yang besi kan agak lebih berat walaupun risikonya plastik kalau kena bensin tulisannya bisa hilang sementara yang besi lebih awet lah cuma ya dia bakal terlihat lalu kesebelahnya cutter lagi lalu ada test pen AC lalu disini ada grease ini dua ini tuh grease si yang dibotol sama yang di itu jadi disini grease ini ini berbagai kunci L hasil nemu kalau kita underbone atau apa kadang-kadang dapat kunci L gue kumpulin nah ini adalah contoh kunci soket yang gue bilang ini nomor 12 kalau kalian lihat di sini 12 mili cuma karena saking sering gue pake dia bentuknya udah jadi kayak begini jadi bukan seginim lagi udah melihat-lihat jadi kurang rekomen lah gue pake yang murah ini yang satu set harganya cuma 100 ribu jadi gue kurang rekomen kalian beli kunci-kunci kayak gini karena ya umurnya gak panjang walaupun gue pake bertahun-tahun sih tapi kayak kalau kalian bakal sering gunain mendingan jangan dibeli lalu ada cable disk berbagai ukuran dan amplas sama besi-besi bracket sama besi-besi bracket kalau kalian merhatiin kemarin gue masang berbagai macem kayak modifan di motor gue sih mau pake bracket-bracket besi gitu lalu nah ini yang paling gue suka nih holy grail yang baru gue beli nah ini yang baru banget jadi ini gue beli second dari orang orang itu butuh duit jadi katanya dia beli belum dipake sama sekali terus tipe-tipe butuh duit terus dia jual ke gue nah bisa diliat masih lengkap masih ada busanya ini adalah tekiro 120 pieces socket set harganya kalau kalian udah di marketplace sekitar 1,3 juta mungkin cuma kemarin gue dapet still deal lah lumayan bagus harganya jadi ya oke oke ini ini masih lengkap nah nah ngebahas alat sedikit disini kan kita ada berbagai merek nih ada multi pro ada merek stanley ada merek tekiro ada soligen sebagian macem lah cuma dari semua merek ini yang bener-bener gue rekomendasi untuk kalian pake bener-bener kalian beli ada 3 pertama multi pro kedua li pro ketiga tekiro nah tekiro gak perlu gue bahas ya karena tadi kan gue udah bahas udah gue jelasin multi pro juga kalian bisa lihat dari tool box ini bisa dilihat lah menurut gue produknya cukup bagus gitu loh multi pro nah kalau li pro sendiri ini contohnya gue pernah beli kunci soket nomor 19 12 point ini yang 12 point ya 12 pt itu merek li pro li pro li pro ini menurut gue sama bagusnya sama tekiro jadi kalau kalian nemu 3 merek itu tinggal kalian bandingin aja gitu loh mana yang paling murah beli aja gak apa-apa menurut gue sih ya karena kualitasnya menurut gue kurang lebih sama nah disitu juga ada dan di alat-alat ini juga gue banyak sih kayak aksesoris-aksesoris tambahan macam kayak selang itu amplas selang biasa buat nyedot bensin segala macem amplas bergaji tangan terus ada isolasi itu buat nanti bantu lah kalau ngerjain macem-macem di motor sama ini si pembuka sekur nah jadi alat-alat yang gue pake buat bongkar-bongkar kendaraan paling sih ini doang tapi ya overall dengan semua ini sih kalian cukup lah kalau cuma buat bongkar-bongkar mobil cuma saran gue adalah kalian mendingan beli satu set yang proper yang bagus kalian daripada kalian beli yang murah-murah gue disini banyak gue buang uang karena beli banyak barang yang murah-murah dan akhirnya kayak baru dipake sedikit rusak dipake sedikit kalau kalian memang ngerasa penting banget alat-alat ini mendingan beli yang proper sekalian nah yaudah jadi segitu aja video dari gue hari ini nantikan video-video gue berikutnya terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!